Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala wala huwala wala Kwata illa billah Ma'adu Kepada seluruh teman-teman Dimanapun anda berada Rahimahkumullah Disini saya Menceritakan Tentang Keutamaan Keutamaannya orang Menjenguk Orang yang Sedang sakit Ternyande Kata orang Madura Ternyande orang sakit Bagaimana hukumnya Orang nyande Orang sakit Bagaimana hukumnya Orang menjenguk Orang yang sedang sakit itu Hukumnya Hukumnya Yang pertama Miturud Jumhur ulama Ina Miturud Imam Pembesar-pembesar Imam kita Yaitu adalah Sunnatu'ainin Sunnat Ain Tapi Miturud Sebagian Ulama-ulama Kunonya Imam Malik Termasuk Farduh Kifaya Disini ada Keterangan Yang diceritakan oleh Imam Muslim Imam Muslim Apa kata Allah Ya Ibn Adam Hei Anak-anak Cucu Adam Saya Sakit Kata Allah Dan kamu Tidak Menjenguknya Akhirnya Anak-anak Cucu Adam Semua itu Menjawab Bagaimana Saya bisa Menjengukmu Ya Rabb Wa Anta Rabbul Alamin Dan Sedangkan Sampian Sedangkan Ajunan Kak Dintok Termasuk Pangeranah Alam Setaja Katina Apa Kuluh Bisa Nyandak Bancen Nengan Cepun Allah Ta'ala Jawab Apakah Kamu Tidak Tahu Bahwa Di Sekitar Mok Itu Ada Hambaku Yang Sedang Sakit Dan Kamu Tidak Menjenguknya Bila Kamu Ingin Menjengukku Maka Jenguklah Tetanggamu Jenguklah Hamba Hambaku Yang Sedang Sakit Maka Nanti Kamu Akan Berjumpa Denganku Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Kitab Itu Diterangkan Ay Lawajata Indahu Thawbi Kalau Menjenguk Temanmu Tetanggamu Saudaramu Yang Sedang Sakit Itu Maka Kamu Akan Bisa Bertemu Denganku Dan Kata Para Ulama Ay Artinya Kamu Bisa Bertemu Dengan Pahala Pahala Yang Maka Dari Itu Dianjurkan Oleh Rasulullah Apa Bila Mana Ada Tetangga Kita Ada Saudara Kita Ada Teman Teman Kita Yang Sedang Sakit Maka Hukumnya Disunatkan Untuk Menjenguknya Disunatkan Untuk Entar Lalabet Ceponoreng Matura Sunat Entar Lalabet Sunat Untuk Menjenguknya Orang Yang Sakit Tapi Orang Sesunat Nanda Orang Sakit Orang Yang Sunat Menjenguk Orang Sakit Itu Bila Mana Sakitnya Itu Betul Betul Sakit Yang Sekiranya Sampai Tidak Bisa Keluar Rumah Atau Sampai Tidak Bisa Mengerjakan Solat Jumat Dan Lamanya Orang Yang Sakit Itu Sudah Tiga Hari Lebih Nah Itu Hukumnya Sunat Dijenguk Kota Besunat Esan Esan De Para Rabu Lamun Komad Gak Dintok Keng Sakit Cetak Lamun Sunat Sakitnya Itu Cuma Sakit Gigi Sakitnya Cuma Sakit Apa Gatel Gatel Cuma Masih Dapat Satu Hari Dua Hari Itu Hukumnya Masih Belum Sunat Dijengukin Yang Sunat Menjenguknya Dan Sunat Dijengukin Orang Sakit Itu Kalau Sakitnya Itu Sudah Mendapat Tiga Hari Dan Sakitnya Itu Betul Betul Agak Parah Lah Gak Bisa Jalan Gak Bisa Keluar Makanya Di dalam Kitab Itu Diterangkan Ukurannya Orang Yang Sunat Dijenguk Itu Bila Mana Tidak Bisa Mengerjakan Sholat Jumat Artinya Kalau Tidak Bisa Sholat Jumat Berarti Sudah Tidak Bisa Keluar Jauh Itu Hukumnya Sun Sunat Dan Pahalanya Orang Yang Menjenguk Orang Sakit Itu Teman Ya Ada Tetangga Sakit Saudara Sakit Mari Kita Jangan Malas Menjenguknya Itu Allah Ta'ala Tidak Menyianyikan Orang Yang Menjenguk Orang Sakit Bahkan Kata Rasulullah S.A.W Orang Yang Menjenguknya Orang Sakit Di Waktu Suri Maka Malaikat 70 Malaikat Akan Mengayomi Apa Memayungi Orang Yang Menjenguk Itu 70 Malaikat Menjenguknya Memayungi Dari Pagi Kalau Jenguknya Itu Waktu Pagi Maka 70 Malaikat Mengayomi Orang Itu Sampai Surinya Kalau Menjenguknya Di Waktu Suri Maka Dari Suri Itu Sampai Pagi Malaikat Memayungi Mengayomi Orang Yang Menjenguk Orang Yang Sakit Itu Para Saudara Dimanapun Anda Berada Jadi Intinya Begini Hukumnya Sunat Menjenguk Orang Yang Sakit Dan Pahalanya Itu Sangat Besar Sekali Bila Mana Kita Menjenguk Orang Yang Sedang Sakit Dan Sakitnya Itu Sudah Mendapatkan Tiga Hari Dan Sakitnya Itu Memang Betul Betul Parah Ukuran Parah Itu Sudah Tidak Bisa Keluar Rumah Atau Sudah Tidak Bisa Melaksanakan Ibadah Jumat Seumpamanya Ada Orang Yang Sakit Tapi Langsung Parah Tidak Tidak Sampai Tiga Hari Kiranya Ini Sudah Mati Ya Jangan Nunggu Tiga Hari Teman Ya Jangan Nunggu Tiga Hari Kalau Ada Tetangga Saudara Memang Betul Sakitkan Sekarang Banyak Teman Teman Atau Saudara Kadang Kadang Sakitnya Itu Mendadak Ya Jangan Sampai Nunggu Tiga Hari Kalau Nunggu Tiga Hari Nanti Tidak Nontot Keburu Mati Orangnya Yang Sakit Itu Ya Tidak Usah Tidak Usah Nunggu Sampai Lebih Tiga Hari Maksudnya Ukuran Tiga Hari Di Sini Apa Kalau Memang Orang-orang Sakit Itu Yang Bisa Yang Sakitnya Itu Berkayaknya Sedikit Demi Sedikit Itu Kalau Memang Sakitnya Blak Parah Kalau Zaman Sekarang Kan Banyak Orang Sakit Blak Langsung Setruk Blak Langsung Parah Blak Langsung Jantung Ya Mungkin Nggak Sampai Tiga Hari Nggak Usah Langsung Aja Menjenguk Nggak Apa Apa Itu Cuma Itu Teori Dalam Kitab Yang Diterangkan Sunat Menjenguk Orang Sakit Itu Bila Mana Sudah Mendapatkan Tiga Hari Itu Hukumnya Sun Sunat Dan Sunat Itu Termasuk Miturut Imam Syafi'i Dan Kaul Kaulu Ulama Ina Itu Termasuk Sunat Ain Sunat Ain Itu Bagaimana Saya Menjenguk Istri Saya Menjenguk Anak Saya Menjenguk Dan Tetangga Tetangga Yang Lain Itu Menjenguk Itu Namanya Sunat Sunat Ain Tapi Miturut Ulama Ulama Kununya Imam Maliki Itu Hukumnya Sunat Sunat Kifaya Sunat Kifaya Itu Bagaimana Miturut Imam Malik Yaitu Seumbamanya Dalam Satu Kampung Itu Ada Orang Yang Sakit Nah Satu Kampung Itu Tidak 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 Yang Menjenguk Maka Itu Hukumnya Dosa Semua Kalau Sudah Ada Yang Menjenguk Satu Orang Saja Dua Orang Saja Itu Sudah Gugur Ke Sudah Jatuh Kesunatannya Tapi Kalau Pribadi Saya Lebih Lebih Lingkungan Madura Ini Walaupun Tidak Tahu Hukumnya Tetap Menjaga Keharmonisan Tetap Menjaga Akhlak Dan Kesopanan Tetangga Biasanya Tetap Selalu Menjenguk Satunya Menjenguk Satunya Menjenguk Gitu